Warga terdampak pandemi COVID-19 di Pangkal Pinang mendapat bantuan sembako dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang pada Jumat sore. 150 paket sembako dibagikan oleh kantor imigrasi dalam rangka kumham peduli berbagi untuk memperingati hari Dharma Karyadika 2021. Sejumlah pegawai kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang menyambangi rumah warga yang kurang mampu. Mereka kemudian memberikan pakai sembako yang berisikan barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan dan sebagainya kepada warga. Kita tinggal sama orang tuanya, dia ngurus orang tuanya. Ya itulah tempat ini kami bisa berbagi sedikit kepada Ibu Asoy, tadi juga kita berbagi kepada Ibu Cimbu ini. Alhamdulillah kita berikan, mungkin nanti di tempat lain lagi kita bagikan sembako, buah sembako. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama Bapak, mudah-mudahan mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu sampai akhir. Selain masyarakat umum, kantor imigrasi Pangkal Pinang juga menyasar asrama Haji Bangka Blitung yang dijadikan sebagai tempat karantina warga yang terkena COVID-19. Vegi Sandria melaporkan dari Pangkal Pinang. Semoga yang terima kasih, menonton! Selamat malam, sehat selamat menikmati! Selamat menikmati!